selamat menikmati Oke, jumpa lagi dengan saya, Dihayrawati dalam acara Market Talk dan sore ini saya ditemani oleh Bapak Lukman ya, Lukman Hakim selaku research analis GK Invest dan seperti biasa kita akan membahas nih tentang kejadian pasar selama seminggu ini kalau untuk topiknya sore ini adalah kita membahas inflasi yang mengganas membuat harga komoditas mengganas, seperti itu Oke, selamat sore Pak Lukman Hakim, apa kabar Pak? Halo Iya Pak Halo Pak Lukman Halo Pak Lukman Bapak bisa dengar saya Halo Pak Halo Ya Oke Bapak Oke Saya sekarang Udah bisa lanjut ya Pak? Oh Oke Sebentar Saya sudah info Bapak Oke 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 Maaf ya Maaf ya Ada kendala sedikit nih teman-teman Oke Tidak 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 Oke Oke, sore Pak Lukman Sorry, sorry Miss Ada miss sedikit Halo Pak Yes, Alhamdulillah Gini bisa nomenin aku Sore ini Oke, apa kabar Pak Lukman? Ya, baik-baik saja Alhamdulillah Kita bahas-bahas mengenai inflasi nih Pak Sorry ini ya Pak ya Iya, boleh Oke, baik kita mulai ya Pak Oke, Pak saya kan melihat hasil kita sama-sama nih Melihat hasil pergerakan di akhir pekan lalu nih Pak Dimana polatilitas pasar mengejutkan para trader Dimana dolar Amerika menguat Dan pernyataan hawk is fed Dan busa saham masih terkoreksi Oke, apa yang sebenarnya mempengaruhi pergerakan pasar sih Pak Pekan minggu lalu Ya, oke Kalau dilihat dari hasil pergerakan pada akhir minggu lalu Sebetulnya sudah banyak diantisipasi ketika Keumuman indeks harga konsumen Amerika Serikat itu dirilis Dimana sekali lagi menegaskan bahwa inflasi Amerika Serikat itu sangat Nah, tingginya inflasi ini membuat pelaku pasar di pasar keluar Cukup optimis bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan cukup bunganya Bahkan setelah pernyataan dari salah satu presiden Bank Sentral Amerika Serikat Bahwa kenaikan kenaikan cukup bunga bisa dilakukan sebesar 50 basis point Ini membuat dolar Amerika Serikat menguat cukup panjang Di sisi lain Intinya inflasi Amerika Serikat ini juga tidak dapat dipungkiri oleh sebagian investor Itu juga menibukan ancaman dan kekhawatiran Ini yang membuat mereka tetap berhati-hati dengan kondisi saat ini Dan memilih aset seperti emas sebagai aset safe havennya untuk edging seperti ini Nah, pilihan daripada emas yang menjadi tujuan mereka Juga tak lepas dari terjadinya aksi jual yang terjadi secara besar-besaran di Wall Street Seperti kita ketahui, pasca hari kemis, pasca piuman CPI tersebut Kita lihat bagaimana Wall Street merespon negatif angka CPI itu dengan mengalami koreksi yang tajam Nah, ini semakin dipertegas di akhir pekan kemarin Sekali lagi melanjutkan koreksinya yang membuat Wall Street mengalami penurunan Nah, risk version yang terjadi di Wall Street inilah yang membuat hemas Itu menguat cukup tinggi, sangat menurut sekali Yang mampu bertahan di atas 1850 sampai sore ini Karena risk version yang terjadi di market sebagai kekhawatiran pelaku pasar Jadi ada ketika penyamanan investor dengan kondisi saat ini Nah, ini yang perlu dicepati Nah, sementara untuk komoditas minyak Kita lihat bahwa minyak memiliki dorongan naik Karena kondisi geopolitik yang masih cukup tinggi Karena sementara ada kegiatan bahwa perlindungan minyak akan naik Di saat pasokan masyarakat yang mendorong harga penyak Itu yang sedikit banyak menjadi pengantar Apa yang kita lihat ya, makin panasnya Inflasi yang terjadi saat ini Membuat harga komputi Seperti minyak dan emas Yang paling banyak ditansaksikan Selain daripada GK Invest ini Ini harganya menjadi ganas Oke, baik Kita melihat dolar Amerika memiliki trend naik Namun sejumlah komoditi Khususnya yang paling banyak kan diperdegangkan Klien-klien GK Invest Emas dan minyak justru mengalami kenaikan nih Pak Mengapa ini terjadi? Ya, seperti yang saya ngomongkan tadi Harga komoditi itu sebetulnya rentan dengan penguatan dolar Amerika Kita lihat bahwasannya baik itu emas Ataupun minyak Itu sama-sama diperdagangkan Kita lihat misalnya XR versus USD Itu dilakukan dengan mata uang dolar Sehingga ketika dolar Amerika Serikat memuat Lazimnya Hukumnya Harga komoditi pasti akan berkualitas Jadi kalau misalnya dolarnya naik Emasnya cenderung turun Terminya juga cenderung turun kalau dolar memuat Karena banyak investor di luar sana Yang mereka itu berasal dari negara-negara yang bukan pengguna dolar Jadi kalau dolarnya itu kuat Otomatis nilai investasinya Nilai modal mereka Sebetulnya menyusut Karena dikonversi pasar dulu Untuk bisa bertransaksi komoditi Tapi kondisi hari ini Nampaknya para pelaku pasar mencoba untuk mengabaikan hubungan ini Jadi hubungan tradisional tersebut Yang sudah menjadi teori yang sudah berlaku Itu dilanggar Karena ada fundamental yang penting lagi Bahwa satu Ada kebutuhan safe haven Ini berkait dengan tingginya invasi Jadi semakin tinggi invasi Kondisi ekonomi pasti menjadi semakin tidak menentu Dan ada kekhawatiran bahwa Ini akan menjadi permulaan daripada krisis ekonomi Sebagian investor akan berusaha Untuk melindungi asetnya Dengan membeli mas Terus yang kedua Mengenai kenaikan permintaan minyak Jadi seperti ini oleh Baik itu oleh jumlah lembaga energi dunia Sekembangan spek sendiri Itu meyakini bahwa permintaan minyak Pada tahun-tahun yang akan datang Itu akan mengalami Salah satunya karena Mobilitas masyarakat sudah mulai kembali lagi Sehingga permintaan minyak pun akan Terus kemudian Naiknya permintaan minyak sebagai bahan baku Untuk krisis ekonomi juga akan naik Mereka order kita misalnya lihat Manufacturing ordernya juga meningkat Nah ini yang menimbulkan keyakinan bahwa harga minyak Akan mengalami kenaikan di sisi lain Pasokan minyak itu masih sangat teratas Jadi sampai hari ini OPEC dan OPEC Plus ya khususnya Itu mereka memang membuat kesepakatan Sampai bulan Februari ini Mereka akan menahan produksinya Dan hanya akan menambah Mereka beri yakinan akan menaikkan produksinya Tapi kenyataannya adalah Baik itu Rusia Baik itu Arab Saudi Dan negara-negara lainnya Itu mereka mengalami kendala Dalam hal produksi Jadi untuk memenuhi Target produksinya aja Supaya permintaan itu dapat Mereka itu masih mengalami kesepakatan Ini yang menjadi pendorong Harga minyak masih cukup tinggi Di atas 90 dolar per barel Bahkan sekarang sudah di atas 9.23 Dan keyakinan terbaru adalah Bahwa harga minyak Tidak menutup kemungkinan Akan cepat di 95 ke 100 Oke 95 ke 100 ya Pak Baik Menurut Bapak nih Proses perdagangan untuk minyak dan gold Dalam minggu ini itu apa nih Pak? Ada saja seapa Pak? Khusus untuk komoditi minyak dan emas Dalam minggu ini misalnya emas Saya melihat bahwa potensi kenaikan Kenaikan emas seperti yang terjadi Pada awal perdagangan tadi Yang sebagai kelanjutan dari Akhir perdagangan di Jumat Itu masih cukup menjanjikan Prospek kenaikannya Di atas Sampai seperti ini aja Dia masih bertahan Di atas 1.850 Sehingga saya cukup Keryakinan bahwa Harga 1.860 Bahkan 1.875 Itu bisa terjadi Dalam minggu ini Oke Kalau misalnya Kalau misalnya Yang paling fundamental Itu Di luar data ekonomi Di luar Itu kondisi sekarang Yang ditumbuh oleh Pasar itu adalah Pergerakan Dari Rusia Di Ukraina Kalau misalnya Rusia Memang benar-benar Sesuai dengan Perkiraan Amerika Serikat Bahwa mereka akan Melakukan aksi militernya Di Ukraina Dalam hitungan hari Tentu akan memudahkan Bagi Harga emas Untuk naik Ke 1.900 Dan harga minyak Untuk ke 100 Setelah Pertarik Nah Sementara Secara Ekonomi Secara dorongan Sejumlah Pertarik Ekonomi Itu Kita Akan melihat Sejumlah data Minggu ini WD CPI Data Ritual Sebagiannya Yang sekali lagi Akan mengkonfirmasi Bagaimana Tingkat Waju Inflasi Saat ini Nah Yang terakhir Adalah Perlu Dicermati Sejumlah Pernyataan Dari Bank Sentral Amerika Serikat Sejumlah Bankir Yang akan Dikemukakan Di air Pertan Terkait Dengan Rencana Kenaikan Suku Bunga Mereka Saat ini Setidaknya Ada dua Kelompok Yang Sama-sama Setuju Untuk Kenaikan Suku Bunga Tapi Dengan Jumlah Yang Berbeda Satu Sesuai Dengan Sesuai Dengan Kiraan Sebelumnya Angka 25 Basis Poin Sementara Satunya Lagi Dikomandui Oleh Buat Bahwa Semestinya Bisa 50 Basis Poin Baik Berarti Waspada Nih Pak Nanti Malam Ada Berita The Fed Ya Artinya The Fed Sekarang Ini Memainkan Naga Yang Cukup Sektifikan Karena Pasar Karena Isarat Yang Mereka Lontarkan Apakah Mereka Akan Secara Agresif Menaikan Suku Bunga Atau Mereka Mencoba Hati-hati Seperti Yang Dikatakan Oleh Presiden Fed San Francisco Maridale Bahwa Kalau Misalnya The Fed Terlalu Terburu-buru Menaikan Cukup Banyak Dalam Angka Yang Sangat Agresif Artinya Pernyataan Maridale Ini Mengkritik Apa Yang Dikatakan Terburu-buru Sebelum Itu Akan Menjadi Kontrap Protektif Bisa Saja Amerika Serikat Justru Mengalami Keterburukan Baru Karena Kesalahan Kebijakan Yang Diambil Oleh Pak Sentral Ambil Paling tidak Bisa Dimanfaatkan Data-data Ekonomi Dalam Minggu Ini Pak Kita Belanjut Ke Pasar Uang Pasar Uang Yang Sendiri Beragam Geraknya Dimana Euro Dan Conseling Berganti Mencoba Untuk Mengungguli Amerika Bagaimana Prospek Kedepannya Pak Untuk Pasar Uang Sebetulnya Kalau Kita Melihat Trendnya Kita Cukup Yakin Bahwa Dolar Amerika Serikat Memiliki Keunggulan Yang Lebih Baik Daripada Mata Uang Lain Kita Menulis Daripada Dolar Ini Sebenarnya Masih Tinggi Dan Cukup Menjanjikan Kita Bisa Menempatkan Posisi Beli Untuk Dolar Lebih Karena Prospek Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat Yang Seperti Itu Tentu Sangat Sulit Untuk Dipantah Bahwa Dolar Akan Melemah Tapi dalam Konteks yang Lebih pendek Yang Lebih Lagi Kita Melihat bahwa Bank Sentral Eropa Dan Bank Sentral Inggris Kemudian Eropa Menanggikan Menanggikan Suku Bunah Seperti Walaupun Kemudian Christine Lagarde Menegaskan Untuk Meredam Kepanikan Pasar Atas Lonjakan Daripada Juro Yang Sekemikian Pajat Ibu Dan Mengatakan Bahwa Mereka Tidak Perlu Terburu-buru Untuk Menaikan Suku Bunah Eropa Karena Mereka Yakin Bahwasannya Inflasi Eropa Itu Bisa Diredam Oleh ECB Untuk Dikembalikan Lagi Sesuai Dengan Targetnya Di Kisaran 2% Ini Adalah Upaya Meredam Kepanikan Pasar Tiba-tiba Berkatanya Juro Sementara Untuk Mata Uang Lain Kita Melihat Seperti Polsterling Polsterling Pasti Akan Sejalan Dengan Kebijakan Kenaikan Suku Banyak Walaupun Kita Melihat Bahwa Inflasi Inggris Itu Sendiri Juga Masih Tinggi Kita Lihat Sejumlah Data Ikonomi Inggris Termasuk Pendualan Retail Dari Index Konsumennya Itu Juga Masih Dukung Bahwa Terjadi Lonjakan Inflasi Sejalan Dengan Tidihnya Inflasi Yang Tadi Di Amerika Nah Ini Ini Yang Yang Bisa Berdibakan Untuk Perjalanan Baik Khusus Untuk Ausi Kita Bila Seperti Ausi Kemudian Mata Uang 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 Sangat Rat Kaid Dengan Pergerakan Harga Minyak Terus Kemudian Harga Logam Dunia Nah Looney Sendiri Kita Bisa Mirroring Pada Pergerakan Harga Minyak Tren Kenaikan Harga Minyak Bisa Menjadi Indikasi Tren Kenaikan Terhadap Looni Dolar Kanada Seperti Itu Sementara Tren Kenaikan Harga Komoditi Logam Itu Yang Biasanya Mereka Juga Tidak Akan Terpaujau Secara Persentase Dengan Kenaikan Harga Emas Sebagai Panduan Utama Tentu Akan Berdampak Terhadap Pergerakan Ausi Kemudian Untuk Yen 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 Sama Seperti Dolar Nah Ini Bisa Dicermati Bagaimana Ketahanan Yen Di Tengah Kondisi Kenaikan Inflasi Sejumlah Aksi Jual Yang Terjadi Di Bursa Saham Biasanya Biasanya Akan Berdampak Positif Berhadap Yen Jadi Itu Yang Bisa Dilihat Bagaimana Prospek Masing-masing Mata Uang Dalam Seperti Faktor Apa Jadi Pak Yang Sekiranya Bisa Menjadi Pertimbangan Pelaku Pasar Dalam Perdagangan Di Minggu Ini Pak Kalau Melihat Dalam Minggu Ini Memang Banyak Sekali Agenda Kalender Ekonomi Ekonomi Atau Ekonomi Yang Bisa Menjadi Pertimbangan Bagi Pelaku Pasar Sebelum Mereka Melihat Lebih Detil Sejujurnya Teknikal Kita Lihat Misalnya Hari Ini Senen Nanti Masih Ada Pernyataan Dari Jim Sebulat Dan Christine Lagarde Yang Sekali Lagi Mereka Seperti James Bulat Dia Sangat Sangat Hukis Dimana Menginginkan Kenaikan Sumpah Amerika Singkat Lebih Daripada Tidak Hanya 0,25% Kemudian Christine Lagarde Pasti Akan Mengkonfirmasi Kemudian Lagi Mencoba Untuk Meredam Kepanikan Pasar Terkait Dengan Perubahan Sikap Kita Melihat Dari Yang Semula Menjadi Hukis Kemudian Geredam Menjadi Sedikit Lebih Profis Dengan Pernyataan Sikap Ini Memang Menjadi PR Karena Dia Tidak Menginginkan Juru Itu Terlampau Kuat Sedemikian Kajam Kemudian Untuk Hari Selasa Selasa Pagi Selasa Pagi Ini Cukup Krusial Dimana Nanti Bank Sentral Australia Akan Memutuskan Apakah Mereka Mempertahankan Sikap Bulannya Atau Mereka Turut Seperti Bank Of Buran Dan ECB Dengan Menaikan Sikap Bulannya Lebih Dulu Daripada Fed Ini Buat Yang Trading Aussie Besok Pagi Tentu Menjadi Saat Memilih Yang Dibarikan Kemudian Untuk Besok Sore Kita Lihat Ada Sentimen Ekonomi Dari Jerman Yang Akan Mekonfirmasi Bagaimana Kondisi Ekonomi Jerman Seperti Kita Ketahui Jerman Adalah Negara Terbesar Di Zona Europe Yang Itu Tentu Akan Pemengaruhi Pergerakan Kemudian Malamnya Ada Data PPI Dan Indeks Manufaktur Amerika Serikat Sekali lagi Ini Bisa Menjadi Momentum Pasar Untuk Meyakini Bahwa Inflasi Yang terjadi Di Amerika Serikat Akan Lebih Lama Daripada Jadi Data PPI Amerika Serikat Dan Indeks Manufaktur Yang Diyakini Akan Mengalami Kenaikan Dimana Menjadi Sinyal Kondisi Ekonomi Yang Ekspansif Dari Amerika Serikat Maka Akan Memperkuat Memperkuat Ternyataan Bahwa Inflasi Amerika Serikat Itu Tidak Bersifat Semesta Oke Jadi Nanti Seperti Yang saya Kemukakan Di depan Adi Bahwa Inflasi Yang Tinggi Sekali Lagi Membuka Peluang Lagi Bagi Tidak Mas Sama Satunya Seperti Kemudian Untuk Hari 20 Ada Data CBI Dari Inggris Yang Akan Dibukakan Di awal Perdagangan Sesi Irba Mungkin Ini akan Menjadi Petunjuk Cukup Signifikan Terhadap Sterling Kita Lihat Bagaimana Inflasi Inggris Ini Memang Cukup Tinggi Dan Akan Membuat Bank of England Menjadi Lebih Agresif Kalau Misalnya Bank Menjadi Lebih Agresif Maka Consuling Berkeluang Untuk Baik Kembali Malamnya Sekali lagi Ada data Retail Penjualan Retail Amerika Sengat Yang Diakini Jika Lebih Perkiraan Nah Ini Sekali lagi Ini akan Melihat Bagaimana Dampak Dampak Varian Omikron Yang terjadi Beberapa Saat Lalu Ternyata Tidak Terlalu Cukup Signifikan Untuk Meredam Angka Penjualan Retail Amerika Sengat Karena Diakini Di bulan Januari Akan Lebih Baik Dari Perkiraan Sebelum Sebelum Kemudian Yang Paling Puncak Adalah Di hari Kemis Hari Rebu Malam Kemis Dini Hari Itu Adalah FOMC Semua orang Nunggu Ini Jamnya Sangat Tricky Artinya Di satu Sisi Ini adalah Jam Ketika Pergadangan Mas tutup Pasar Spot Tutup Kemudian Market Masih Berlanjut Sementara Bursa Masih Buka FOMC Ini Memang Sebagian Pelaku Pasar Sudah Mengantisipasi Bahwa Tidak Banyak Perutahan Kebijakan Yang Diambil Terkait Dengan Rencana Mereka Menaikkan 15 Kemudian Mereka Bulan Maret Juga Akan Menghentikan Kebijakan Pemelonggarannya Seperti itu Tetapi Yang Paling Ditunggu Dari Hasil FOMC Ini Adalah Seberapa Banyak Anggota FOMC Itu Yang Haukis Dan Seberapa Banyak Mereka Itu Yang Menginginkan Kenaikan Suku Bunga Ini Secara Gradual Artinya Disini Pasar Mencoba Melihat Apakah Kenaikan Suku Bunga Di Tahun Ini Akan Dilakukan Sebenarnya Empat Kali Atau Lima Kali Ini Akan Terlihat Nanti Dari Komposisi Pemberian Suara Mengenai Pencana Suku Bunga Kita Harus Lihat Dari Juga Pengambil Suara Di Dalam Komisi FNC Tersebut Berapa Komposisinya Kalau Misalnya Lebih Banyak Yang Menghentiki Kenaikan Suku Bunga Ini Dilakukan Kali Mungkin Pasar Sudah Mengantisipasi Akan Berbeda Kalau Hasilnya Menunjukkan Bahwa Banyak Pejabat Tinggi Bank Central Amerika Syriah Itu Berjelagat Untuk Kenaikan Suku Terlebih Agresif Kita Menginginkan Lima Kali Atau Tingkat Kenaikannya Itu Tidak Satu Persen Suku Amerika Syriah Di Akhir Tahun Bisa Lebih Tinggi Daripada Angka Satu Persen Misalnya Satu Komah 25 Atau Mungkin Bukan Satu 5 Persen Itu Tentu Akan Menjadi Sebuah Kabar Yang Cukup Mengejutkan Kemudian Paginya Tidak Bisa Menjadi Perkembangan Untuk Persaksi Posi Adalah Data Penangguran Australia Biasanya Tidak Terlalu Tapi Setidaknya Ini Akan Memberikan Gambaran Situasi Ekonomi Di Australia Pasca Serangan Omikron Ini Yang Dilihat Tidak Kesihatan Kemudian Seperti Yang Dilihat Di Akhir Pekan Seminggu Lagi Itu Sejumlah Pernyataan Di Bank Sentral Bank Bank Sentral Ini Yang Yang Perlu Dilihat Sekali lagi Mereka Akan Memberikan Komentar Masing-masing Terhadap Hasil FMC Sebelumnya Yang Disampaikan Jadi Kalau Hasil Refresh Itu Disampaikan Secara Secara General Bagaimana Isi Dari Pertemuan Mereka Di Hari Jumatnya Masing-masing Presiden Itu Akan Diminta Untuk Memberikan Pandangan Mereka Secara Pribadi Lebih Luas Lagi Jadi Kalau Yang Hokus Kurang Mereka Ditanya Kenapa Kamu Memberikan Pernyataan Yang Sangat Hokus Itu Paling tidak Sudah Ini Termasuk Dengan Indikator Ekonomi Atau Data Khusus Yang Perlu Menjadi Perhatian Kalau Pelaku Pasar Benar Ya Sejumlah Isu-isu Tersebut Saya Kira Merupakan Fundamental Yang Kira-kira Bisa Memberikan Insight Bagaimana Kondisi Perdagangan Kalau Kita Lihat Sejumlah Sentimen Tersebut Adalah Bernada Positif Terhadap Inflasi Artinya Sebagian Besar Mereka Menyakini Bahwa Inflasi Itu Masih Tinggi Masih Masih Sesuai Dengan Tema Kita Sori Ini Ada Peluang Bahwa Harga Komoditas Dalam Minggu Ini Itu Masih Memiliki Peluang Naik Oke Baik Pak Peluang Apa Saja Yang Bisa Diambil Dari Potensi Pergerakan Pasar Dalam Sepekati Pak Khususnya Pada Saat Data-data Berita Nanti Memang Sih Kalau Kita Transaksi Di Saat Data Itu Keluar Mungkin Bukan Action Yang Bijaksana Karena Kita Bisa Paham Bahwa Saat Data Itu Keluar Range Pergerakan Harga Itu Bisa Melebar Nari-Nari Ternyata Pak Menjadi Sekian Banyak Kita 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 Menemukan Seperti Yang Sebelumnya Tidak Pernah Kita Bayangkan Tidak Hanya Adalah Satu Kita Mengantisipasi Dengan Mengambil Harga Sebelumnya Sebelum Market Ini Adalah Tindakan Yang Bagi Yang Ini Keberanian Dan Cukup Menyali Kita Akan Mencoba Sebelum Mereka Berkeyakinan Dari Mungkin Sejarah Atau Mungkin Dengan Perhitungannya Lebih Matang Itu Mereka Akan Melakukan Aksi Sebelum 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 Terjadi Dara Misalnya Mereka Berkeyakinan Bahwa Oke FMC Dengan Kenaikan Sungguh Bunga Ini Akan Memperkuat Bola Sel Euro Misalnya Sel Euro Misalnya Sel Mas Misalnya Sebelum Memang FMC Karena Mereka Percahkan Bahwa FMC Itu Akan Berikan Dampak Positif Terhadap Bola Mereka Akan Cukup Bisa Melakukan Atau Buat Mereka Mencoba Untuk Sedikit Lebih Safety Tips Nya Adalah Mengambil Posisi Setelah Market Itu Berkejola Kelemahannya Eh bukan Kelemahannya Kekurangannya Adalah Biasanya Sudah Tidak Terlalu Banyak Tapi Kita Bicara Mengenai Safety Kita Setelah Rilis Data Itu Market Sudah Tidak Berkejola Biasanya Itu Kompon Yang Pas Untuk Mengambil Posisi Itu Sangat Bidih Ini adalah Tips Untuk Mengambil Posisi Baru Dengan Sudah Posisi Sudah Posisi Sudah Posisi Pihaknya Tentu Harus Mengantisipasi Dengan Kalau Semakin Tidak Searah Dengan Posisi Disini Manajemen Risiko Tetap Harus Dijalankan Apakah Melakukan Locking Dahulu Atau Memasalki Stock loss Dengan Jarak Yang Lebih Dilebarkan Lagi Misalnya Seperti itu Ini Saya kira Manajemen Risiko Yang Bisa Dijalankan Terima kasih Pak Lukman Teman-teman Nih ya Acuan-acuannya Sudah dikasih Tahu nih Sama Pak Lukman Be careful Be wise Be smart Untuk Ambil Posisi Kalau Yang Berani Dengan Dana Yang Besar Mungkin Bisa Ambil Posisi Dulu Sebelum Data Keluar Itu Sangat Itu Momentum Sebenarnya Momentum Yang Enak Misalnya Cukup Punya Keyakinan Tinggi Kita Bisa Mengambil Posisi Mengantisipasi Biasanya Ya Seperti Hukum Hukum Investasi Kalau Kita Berani Mengambil Risiko Biasanya Reward Nya Juga Semakin Bisa Baik Baik Pak Kalau Begitu Ini Kira-kira Teman-teman Ada yang Mau Bertanya Nggak Sepertinya Nggak ada Pertanyaan Pak Mereka Sudah Siap Kayaknya Untuk Datang Nanti malam Pak Lukman Yang Punya Posisi Siap Siap Dek-dekan Udah Biasa Pak Kalau Nggak Keren Pak Lukman Tapi Kalau Pak Lukman Ada yang Mau Ditambahkan Lagi Pak Ya Paling Kalau Untuk Mengantisipasi Perdagangan Hari ini Sepanjang Ini Sampai Market Tidak Terlalu Banyak Beranjang Kita Lihat Misalnya Kita Ambil Contoh Market Emas Hari ini Tidak Terlalu Jauh Dari Pemutaan Walaupun Mengalami Kenaikan Dari Penutupan Lalu Tapi Sebetulnya Hari ini Terkoreksi Dari Posisi Harga Tertinggi Ini Mengindikasikan Bahwa Market Sebetulnya Masih Dalam Posisi With MC Kita Belum Bisa Melihat Perspek Lebih Lanjut Market Masih Akan Side Setidaknya Sampai Pembukaan Perdagangan Sesi Amerika Sekitar Jam Jam Lagi Disitu Kita Bagaimana Arah Pergelatan Minggu Apakah Minggu Ini Akan Awali Dengan Laju Kenaikan Yang Cukup Lajam Walaupun Sampai Sore Ini Di Sesi Eropa Kita Melihat Masih Cukup Kuat Kita Ambil Contoh Masih 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 Aset Yang Maling Banyak Ditransasikan Nasabah Dekat Invest Jadi Banyak Pertanyaan Ke Kita Itu Rata-Rata Dari Masih Nah Kita Melihat Dari Harga Masih Saat Ini Sebenarnya Dia Cukup Tinggi Di Level Di Sini 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 Beli Jadi Sekali lagi Menkonfirmasi Ada Harapan Bahwa Penaikan Yang Terjadi Di Jumat Kemarin Itu Hawa-hawanya Masih Lanjut Kembali Di Hari Ini Setidaknya Kalau Misalnya Market Itu Tidak Turun Di Bawah 50 Kita Lihat Sisa Perdagangan Hari Ini Harga Mas Cukup Kembali Lagi Menebus 60 Sampai 65 Halo Pak Lutman Suaranya Tidak Jelas Kurang Dengar Oke Pak Lutman Makasih Untuk Udah Bincang Ngemenin Aku Sama Sobat Sobat Trader Oke Kalian Semoga Bermanfaat Apa yang Kita Bicarakan Sore Ini Semoga Cuman Banyak Bisa Ngarin Ngarin Nasambah Juga Disini Oke Makasih Pak Lukman Hakim Sebagai Research Analis GK Invest Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Infonya Dari Kita Oke Selamat Sore Dengan Lia Herawati Sampai Ketemu Lagi Terima Makasih Pak Lukman Yep Terima Terima kasih.